Hai roasting komenan orang-orang guys ya jadi ini aku dapat satu komen dan menurutku nih sudah lama juga kita nggak bahas tentang namanya gerak jadi ini namanya tidak perlu kesebutkan karena memang cukup aneh dan langsung aja kita mulai ya untuk pembahasannya ya gimana isinya adalah bit k44 pakaian harian ojol Hai pakaian per sentry dan versi VT sudah diganti yang baru Orion ya ini Orion itu apakah ini ori dari Honda atau merek ori aftermarket ya ini tidak dijelaskan kemudian kampas ganda masih 50% sudah kena gemuk karena silpuli tapi sudah dibersihkan di amplas Oke silpuli sudah diganti dan mangkok ganda pun masih bagus tapi kok masih geredek ya apa ada yang tahu solusinya soalnya kalau gerdek itu suka nggak enak sama customer kalau pas jalan sehabis pulsidur malah kadang kayak nenang-nenang gitu jadi aku bakal coba ngejelasin dulu ya tentang gerdek ya dimana ini tuh sumbernya cuman 2-3 dimana kalau sumbernya itu berasal dari bagian belakang puli ya yaitu ada namanya kampas ganda mangkok kampas ganda dan juga versen trinya di sini kampas gandanya itu dibilang masih 50% ya ini agak sedikit bahaya sih kalau dipakai untuk kerja super motor sangat capek seperti ojol ya lebih diganti aja karena ini juga sudah kena gemuk ya kemungkinan kalau ini kondisinya sudah lama ya bisa aja ada kemungkinan meresap ya ke dalam kampas ya kemungkinan katakan pas ada pori-porinya dan kalau di amplas pun juga rasanya bakalan sedikit percuma ya kalau saranku lebih baik kampas gandanya diganti kemudian dari mangkok gandanya ya mangkok kampas gandanya itu dibilang masih bagus nah cuman kalau ini pemakaiannya sudah lebih dari lima tahun mendingan diganti aja ya karena memang ada usia pakenya ya lebih diganti aja apalagi inget ya pekerjaannya super sangat capek ya karena sebagai ojol kemudian juga persentrinya ya di sini kan disebutnya adalah baru Orion ya kalau memang baru Orion ini dari Honda ya asli dari Honda lebih baik ganti aja ya pakai yang seribu RPM tuh ya kalau ditanya mereknya sudah pasti TDR ya jadi kalau rekomendasi aku PR sentry TDR seribu RPM buat bit jadi kalau sudah diganti tiga part ini harusnya ya gerdek bakalan berkurang ya lebih dari 50% tapi tidak lebih dari 90% jadi antara 50 sampai 90% ya tapi itu sudah lumayan mengurangi namanya gerdek cuman ini enggak dijelasin ya untuk roller dan puli depan tuh kondisinya seperti apa hanya dibilang sil pulinya aja oke nah untuk dari roller itu juga ada sedikit banyaknya ada yang bisa nimbulin gerdek juga jadi kondisi roller kalau memang tidak layak dipakai atau sudah mulai peyang bukan sudah peyang loh ya sudah mulai peyang diganti aja karena ini untuk kojol ya lebih baik diganti aja karena ya ruler itu juga ada masa pakenya gitu dan pulinya kalau sudah aus nggak usah diapa-apain lagi usah di custom dikrok diapain buang aja pakai aja yang original ya untuk harian sih ya ini untuk bit soalnya oke untuk rollernya silakan pakai Ori boleh kamu pakai TDR juga boleh ya jadi terserah kamu aja untuk di bagian pulinya jadi pastikan dulu untuk bagian puli sama rollernya itu dicek jadi sebenarnya untuk gerdek itu gampang banget solusinya hanya seperti itu aja dan harusnya itu bakal hilang nggak perlu dikartel nggak perlu dibolong-bolongin ya jadi kurang lebih seperti itu ya untuk roastingnya kali ini ya semoga bro ya ini bisa tercerahkan ya dan aku bisa bilang yang ingat juga untuk lakukan servis rutin apalagi untuk kojol sudah pasti servis rutinnya bakalan lebih banyak ya karena gerdek itu tidak bisa bilang permanent ya hanya bisa hilang sementara karena juga bisa dibilang gerdek itu ada sifat alaminya untuk di motor metik jadi kurang lebih seperti itu ya untuk roasting komen hari ini terima kasih sudah nonton ya aku sekarang waktunya buat mengejim sudah harus berangkat oke thank you yang sudah nonton sampai jumpa di video roasting berikutnya atau video unboxing berikutnya bye bye